Selamat pagi semuanya, saya Anton Ismail Sekarang saya pengen ngomongin masalah bagaimana sih ngedirect modelnya Kebetulan ini ada model bule nih Ukraine, gue apalagi base-nya itu bahasa Jawa, disuruh bahasa Inggris Yang terpenting yang mau saya bilangin itu adalah bukan ngomong bahasa Inggrisnya Tetapi kalian mempunyai sebuah media yang dapat menjelaskan maksud tujuan lo memotret itu seperti apa Jangan lupa subscribe, like, kalau gak suka tetap di subscribe Satu, komunikasi disini harus bisa terjalin dengan baik Berkomunikasi, kita banyak alternatifnya Pakai bahasa Tarsan, A-U, A-U, I-A-I, U-U, U-U, kayak gitu bisa Pakai bahasa isyarat bisa Cari temen yang bisa ngomong bahasa Inggris juga bisa Dua, kamu harus membuat sebuah mood board Mood board itu adalah sebuah kumpulan visual Yang gue kumpulkan berdasarkan konsep gue maunya seperti apa Disini gue ingin bicara tentang consumption Consumption itu adalah mengkonsumsi Dan gue coba menerjemahkan ini ke dalam sebuah foto fashion Dan gue kirim ke model makeup artist juga Jadi orang-orang yang men-support gue, gue kirimin semua biar mereka jelas nih Nomor tiga, fotografer sebagai cermin Memperagakan pose-posenya Ya saya mendirect dengan menunjukkan contoh gerakan-gerakan yang saya lakukan Kayak gitu loh Untuk meminimalisasi sentuhan, megang kayak gitu loh Ada beberapa fotografer yang suka megang model Saya coba untuk membatasi memegang model Kalau misalkan terpaksa kamu harus memegang si model Minta lah izin, itu saya Terus kemudian yang terakhir yang harus dijaga itu adalah attitude atau sikap kita sebagai seorang fotografer Kita kemarin ada motet dengan keadaan busana yang minim Saya berusaha untuk menjaga sopan santun disitu Bukan hanya kamu sebagai seorang fotografernya saja yang menjaga sikap Tapi asisten lo juga harus menjaga sikap-sikapnya Dan jangan takut untuk nanyain si model Eh tadi gue motet kurangnya apa? Kosoparan gue, suara gue kurang keras apakah? Atau gue kurang jelas? Ngasih tau lo Semoga bisa menjadikan diri lo fotografer yang semakin berkualitas Atau ada contoh hasilnya karya-karyanya yang kemarin Kita semua harus benar-benar paham dan tahu apa yang ingin kita bicarakan Sebelum kita ingin mendirect orang lain Bagaimana kita mau mendirect? Kalau kita tidak tahu kita ingin buat cerita apa Dari saya itu saja Semoga kalian bisa belajar lebih baik lagi Pakar!